Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisahnya, dan rahasia ilmu apakah yang akan kita dapatkan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Selain malaikat, iblis dan jin merupakan makhluk gaib tak kasat mata, yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Telah kita ketahui, peran iblis sedari dulu adalah selalu mengajak kita untuk menjauh dari Allah SWT. Peran iblis tentu berbeda dengan jin. Bangsa jin diciptakan Allah mempunyai sifat kemiripan dengan manusia. Dari mereka ada yang taat beribadah, dan ada pula yang durhaka terhadap Tuhannya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Azariyat, Ayat 56 Adapun mengenai tentang setan, dia adalah sifat dari suatu makhluk, dan bukan berwujud makhluk. Segala perilaku jahat yang menentang Allah dan mengakibatkan murkanya adalah sifat setan. Perilaku buruk setan ini bisa dilakukan oleh jin dan manusia. Jika ada jin yang punya sikap jahat, berarti dia punya sifat setan. Demikian juga manusia yang punya sifat jahat, diarti juga ada sifat kesetanan. Oleh karena itu, ada setan dari golongan jin, dan ada setan dari golongan manusia. Diketahui, makhluk gaib ini sudah ada di zaman dahulu, hingga di zaman sekarang. Telah banyak diriwayatkan tentang kisah iblis dan bangsa jin, yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Baik yang dialami para sohabat, maupun dialami langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berikut ini kisah selengkapnya. Jin Islam dari Tursina membela Rasulullah Abdullah bin Ahbar, atau nama aslinya Muhair bin Ahbar. Mungkin tidak bisa benar-benar disebut sebagai sahabat Nabi SAW, walaupun ia termasuk dalam karakteristik sahabat beliau. Muhair bin Ahbar adalah dari golongan bangsa jin, yang telah memeluk Islam, dan memegang teguh agama Tauhid sejak zaman Nabi Nuh AS, Rasul pertama yang diutus oleh Allah SWT untuk menyeru umat dan kaumnya. Generasi demi generasi dan Rasul berganti Rasul, Ibn Ahbar ini mengimani para Rasul tersebut, termasuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi ia termasuk dalam kelompok jin yang mengikuti risalah Nabi SAW, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 1 hingga 2. Katakanlah, Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yakni Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Quran Surat Al-Jin ayat 1 hingga 2 Muhair bin Ahbar tinggal di gunung Tursina bersama istrinya. Akan tetapi, ia lebih sering berkeliling melang-lang buwana, layaknya seorang musafir. Suatu ketika ia pulang ke rumah, dan didapatinya istrinya sedang menangis. Ia pun bertanya, kenapa engkau menangis? Istrinya yang juga memeluk Islam dan mempunyai kecintaan yang sangat besar kepada Nabi SAW. Istri Muhair berkata, apakah engkau tidak tahu, sesungguhnya musfir, salah satu jin kafir yang jahat, ia telah menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga, beliau menjadi sedih. Diketahui, beberapa waktu sebelumnya telah terjadi peristiwa menggemparkan di Makkah. Hal itu dikarenakan, berhala milik salah seorang tokoh kafir Qurais yang bernama Walid bin Mugiroh ternyata bisa berbicara. Peristiwanya berawal ketika kaum Qurais ingin menyatukan pendapat, dalam menyikapi dakwah Nabi SAW, terutama menjelang dimulainya musim haji. Satu hal yang pasti, mereka menolak dakwah dan ajakan beliau untuk bertauhid. Akan tetapi, mereka masih mencari alasan apa yang tepat dari penolakan tersebut. Berbagai usul pun muncul. Seperti menyatakan Nabi Muhammad sebagai dukun, penyair, penyihir, pengacau, dan berbagai usulan lain, bahkan sebagai orang yang tidak waras. Walid menolak semua usulan tersebut, karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi SAW. Ketika mereka meminta usulan dari Walid, ia meminta waktu tiga hari untuk memikirkannya. Dalam tiga hari tersebut, Walid bin Mugiroh melakukan penyembahan kepada berhala hubal secara intensif. Ia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, bahkan ia juga mengajak anggota keluarganya melakukan hal yang sama. Ia juga memberikan persembahan yang luar biasa. Setelah tiga hari, Walid berkata kepada Hubal, sang berhala miliknya. Demi penyembahan yang aku lakukan dalam tiga hari ini, beritahu aku perihal Muhammad. Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala hubal, dan berkata, Muhammad bukanlah Nabi. Jangan kau benarkan perkataannya. Dan beberapa nasihat Musfir untuk Walid, yang pada dasarnya menjelek-jelekkan Nabi SAW. Walid sangat gembira dengan kejadian itu. Dan ia kemudian mengabarkan hal tersebut kepada pemuka kafir Quraish lainnya. Akhirnya, mereka mengundang Nabi SAW pada keesokan harinya, untuk berkumpul di halaman kabah. Nabi Muhammad SAW pun datang bersama Abdullah bin Masud. Ketika mereka telah berkumpul semua, mulailah Walid memberi persembahan kepada berhalanya, dan menanyakan hal seperti hari sebelumnya. Lalu jin Musfir segera masuk ke dalam hubal, dan mengatakan perkataan seperti hari sebelumnya. Semua kaum kafir Quraish yang hadir saat itu pun bersorak gembira. Ibn Masud bertanya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, apa yang dikatakan berhala tersebut? Nabi pun menjawab, Tenanglah wahai Abdullah. Sesungguhnya itu adalah setan. Kembali kepada Muhair bin Ahbar. Begitu mendengar penjelasan istrinya, ia sangat marah. Ia mencari jejak si Musfir, dan mengejarnya, hingga membawanya ke Makkah. Singkat cerita, ia akhirnya berhasil menemukannya di antara sofa dan marwah, dan sekaligus membunuhnya di sana. Setelah menghadiri undangan kaum kafir Quraish, Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan pulang diliputi perasaan gundah dan sedih. Beliau tahu betul, bahwasannya semua itu adalah rekayasa setan yang terkutuk. Akan tetapi, bagaimanakah cara meyakinkan umat Makkah saat itu? Di dalam kegundahan tersebut, tiba-tiba beliau bertemu penunggang kuda berpakaian hijau, yang nampak sedang menuntun kudanya mendekati beliau. Setelah mendekat, ia mengucapkan salam kepada beliau. Nabi SAW kemudian berkata, Siapa kamu? Salam yang kamu ucapkan sungguh terasa amat indah bagiku. Kemudian Jin Muhair menjawab, Saya dari bangsa Jin. Saya telah memeluk Islam sejak zaman Nabi Nuh AS. Saat itu, mulailah ia menceritakan pengalamannya tatkala melihat istrinya menangis, dan cerita tentang beliau bersama Walid. Ia juga menceritakan pengejarannya terhadap Jin kafir yang bernama Musfir. Ia mengatakan, bahwa ia baru saja membunuh Musfir di antara sofa dan marwah. Kepalanya terpotong, dan berada di kandang kuda. Sedangkan badannya terbang di antara sofa dan marwah, yang menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Ia juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumuran darah Musfir. Nabi SAW amat gembira mendengar cerita Muhair tersebut. Beliau lalu mendoakan kebaikan atas apa yang dilakukannya. Beliau kemudian berkata, Siapa namamu? Kemudian Muhair menjawab, Nama saya adalah Muhair bin Ahbar. Dan saya tinggal di Gunung Tursina. Kemudian Muhair berkata lagi, Ya Rasulullah, apakah engkau tidak ingin aku mengejek mereka lewat berhala-berhala mereka, sebagaimana mereka telah mengejek engkau? Kemudian Nabi membalas, Lakukan saja kalau engkau suka. Tampaknya, kaum kafir Qurais masih mabuk kemenangan, dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Sehingga, mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dalam pertemuan yang sama, pada keesokan harinya. Mereka menghiasi hubal dengan baju, dan berbagai persembahan. Kemudian diantara dari mereka berkata, Wahai Hubal, betapa cerah penglihatanku hari ini, jika engkau mengejek Muhammad. Muhair yang telah siap di tempat tersebut, segera masuk ke dalam patung Hubal. Tanpa diduga, Muhair ternyata mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Qurais. Wahai penduduk Makkah, ketahuilah, bahwa Muhammad ini adalah Nabi yang had. Agamanya adalah benar. Dan ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya, jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya. Dan kalian akan berada di neraka Jahanam, kekal di dalamnya. Maka ikutilah Muhammad. Dialah Nabi Allah, dan makhluk terbaiknya. Mendengar ucapan yang keluar dari berhala mereka, kaum kafir Qurais terperanjat tak percaya. Ucapan itu berasal dari bibir berhala Hubal yang sama, tetapi sangat jauh berbeda dengan perkataan sebelumnya. Abu Jahal segera tanggap atas situasi tersebut, ia segera bangkit dan mengambil berhala Hubal. Karena sangat marah, ia kemudian membanting berhala Hubal ke tanah, hingga terpecah berkeping-keping. Nabi Muhammad SAW kemudian pulang dengan gembira. Beliau juga sempat memberikan nama baru buat muhair, yakni Abdullah bin Ahbar. Abdullah bin Ahbar atau Ibnu Ahbar sangat gembira dengan pemberian nama barunya. Terlebih, nama itu pemberian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian menyenandungkan syair, untuk membanggakan nama barunya, dan perjuangannya membela Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengislamkan bangsa jin. Masjid jin. Inilah salah satu masjid unik yang berada di kota Mekah, Arab Saudi. Masjid ini terletak di distrik Ma'alah, suatu daerah yang berjarak sekitar berjarak 1 km dari Masjidil Haram. Selain namanya yang unik, masjid ini juga memiliki kisah yang menarik. Meski memiliki nama jin, yang bagi sebagian orang terdengar aneh, masjid ini tampak biasa saja. Luasnya pun tidak besar, hanya sekitar 10x20 meter, dan hanya terdiri dari dua lantai saja, serta satu basement. Nama masjid al-jin berasal dari kisah para jin yang masuk Islam, setelah mereka mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi Muhammad SAW. Selain al-jin, masjid ini juga disebut dengan nama masjid bayat, karena menjadi tempat bayat bangsa jin masuk Islam. Kala itu, Rasulullah SAW membaca surat Ar-Rahman, ayat 1 hingga 78. Yang mana, diketahui di dalamnya terdapat ayat yang berbunyi. Maka, nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Ketika ayat tersebut dibacakan, sekelompok jin yang hadir saat itu langsung menjawabnya dengan berkata, Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmatmu sedikitpun. Segala puji hanya bagimu, yang telah memberikan nikmat lahir dan batin kepada kami. Penyampaian sekelompok jin yang berbayat dengan Rasulullah SAW ini, juga termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf, ayat 29 hingga 32. Allah SWT berfirman, Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka, tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, Diamlah kamu, untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya, untuk memberi peringatan. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 29. Mereka berkata, Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran. Yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 30. Hai kaum kami, Terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan melepaskan kamu dari asab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 31. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari asab Allah di muka bumi ini. Dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 32. Dalam riwayat lain yang dikutip dari buku Misteri Mujizat Makkah, AMP, Madinah, oleh Namin Asimah Asizun. Bahwasannya Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas menerangkan, bahwa peristiwa pertemuan Rasulullah S.A.W. dengan sekelompok jin, terjadi saat beliau dengan para sahabat sedang dalam perjalanan menuju Pasar Ukats. Sesampainya di daerah bernama Tihama, Rasulullah S.A.W. bersama rombongannya berhenti untuk menunaikan sholat subuh. Rupanya, sholat yang dilakukan Nabi S.A.W. dan para sahabatnya, ternyata telah menyebabkan terhalangnya berita-berita langit, yang biasanya dapat dicuri oleh para setan, atau jin yang kafir. Bahkan para jin kafir yang sedang mencoba mencuri berita tersebut, mereka mendapat lemparan bintang-bintang. Sehingga, para jin kafir itu terpaksa pulang kembali kepada kaumnya. Setibanya di tempat kaumnya, para jin kafir tersebut ditanya, Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita langit? Para jin kafir menjawab, Kami terhalang mendapatkan berita langit, bahkan kami dikejar oleh bintang-bintang. Lantas setan itu menimpalinya lagi. Tidak mungkin ada halangan antara kita dengan berita langit. Dan pasti, hal ini sepertinya ada sebabnya. Pimpinan jin kafir tersebut kemudian memerintahkan sekumpulan jin lain, untuk menyebar ke arah barat dan timur. Hal itu mereka lakukan, untuk mencari sebab penghalang tersebut. Pada saat itu, sekelompok jin kafir tersebut kemudian menyebar ke seluruh pelosok jagad. Sebagian di antara mereka sampai ke daerah Tihamah, tempat di mana Rasulullah SAW dan para sahabat, berhenti menunaikan sholat subuh. Para jin kafir tersebut mendengar, dan memperhatikan dengan saksama ayat suci Al-Quran yang dibaca Rasulullah SAW. Lalu para jin itu berkata, Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari berita langit. Alih-alih tetap mencari, mereka malah justru sangat kagum terhadap ayat suci Al-Quran yang didengarnya. Sehingga, setelah itu akhirnya bangsa jin tersebut menyatakan bayatnya, untuk bersedia masuk Islam kepada Rasulullah SAW. Sekelompok jin itu kembali kepada kaumnya, dan menyampaikan kejadian yang mereka alami. Kaum mereka pun langsung menerima dan mengimani ajaran yang dibawa tersebut. Perlu diketahui, peristiwa tersebut turut menjadi sebab turunnya surah Al-Jin ayat pertama. Yang mana, Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW, mengenai peristiwa alam gaib yang terjadi di sekelilingnya, dan para sahabat kala itu. Firman Allah SWT dalam surah Al-Jin ayat satu tersebut berbunyi, Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu, bahwasannya telah mendengarkan sekumpulan jin, akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Setelah menerima wahyu, Rasulullah SAW lantas menyampaikan pemberitahuan Allah SWT tersebut kepada para sahabat, dan umat Islam lainnya. Abu Hurayroh dan Setan Pencuri Zakat Di kalangan sahabat Rasulullah SAW, Abu Hurayroh dikenal sebagai ulama yang paling utama. Beliau dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Abu Hurayroh diketahui pernah bertemu dengan Setan Pencuri Zakat pada bulan Ramadan. Dari kisah tersebut terdapat banyak pelajaran, serta amalan yang bisa kita contoh. Berikut kisah Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu dan Setan Pencuri Zakat. Suatu ketika, Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu pernah diberi tugas, untuk menjaga gudang zakat Ramadan oleh Rasulullah SAW. Gudang tersebut digunakan untuk menghimpun harta zakat fitrah, yang berupa kurma. Yang kemudian untuk dibagikan kepada seseorang yang berhak pada malam takbiran, atau pada malam idul fitri. Ketika sedang berjaga, Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu melihat ada seorang anak yang mencuri makanan. Ia pun bergegas mengejar, dan langsung menangkapnya. Setelah tertangkap, ia pun mencoba menggertak pencuri kecil itu. Wahai pencuri! Aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah SAW. Mendengar ancaman dari Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu, anak kecil tersebut merasa ketakutan. Ia mulai merengek, dan memohon supaya dirinya segera dilepaskan. Aku ini adalah orang miskin. Keluarga ku banyak. Sementara, aku sangat membutuhkan makanan. Lantaran merasa ibah, setelah mendengar alasan tersebut, akhirnya Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu melepaskan si pencuri tersebut. Keesokan harinya, Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu menceritakan kepada Rasulullah SAW, tentang kejadian apa yang dialaminya kemarin. Kemudian, Rasulullah SAW bertanya, Apa yang kamu lakukan terhadap anak kecil itu, wahai Abu Hurayroh? Ya Rasulullah, anak itu orang miskin, keluarganya banyak, dan sangat membutuhkan makanan. Maka, aku pun melepaskannya. Jawab Abu Hurayroh. Anak kecil itu telah berbohong. Nanti malam, dia akan datang lagi. Kata Rasulullah SAW. Kemudian, perkataan Rasulullah SAW itu pun benar. Sebab, anak itu benar-benar kembali lagi. Dia kembali mencuri makanan seperti malam kemarin. Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu yang saat itu sedang menunggu zakat, menangkap pencuri itu, lalu melepaskannya lagi. Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu melepaskannya lagi. Sebab, ia mendengar alasan yang sama, seperti tempoh hari. Keesokan paginya, kejadian itu dilaporkan kembali kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, Rasulullah SAW menegaskan. Pencuri itu sesungguhnya berbohong. Nanti malam, dia pasti akan kembali lagi. Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu pun kembali berjaga pada malam itu. Tak lama kemudian, ia dengan sigap menangkap pencuri itu lagi, setelah melihat sosok bayangan anak kecil di gudang zakat. Kali ini, engkau pasti kuadukan kepada Rasulullah SAW. Sudah dua kali engkau berjanji tidak akan datang lagi. Tetapi, ternyata engkau mengingkari perkataanmu, dengan kembali lagi untuk mencuri makanan ini. Ucap Abu Hurayroh. Tetapi, Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu tetap memegangi anak itu, agar ia tidak lepas. Pencuri kecil itu kemudian lekas merengek. Lepaskan aku. Kalau Tuhan bersedia melepaskanku, aku akan mengajari Tuhan beberapa kalimat yang sangat berguna. Ucapnya. Kalimat-kalimat apakah itu? Tanya Abu Hurayroh dengan rasa penasaran. Jika Tuhan hendak tidur, bacalah ayat kursi. Maka, Tuhan akan selalu dipelihara oleh Allah SWT. Dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuhan, sampai pagi hari. Ucapnya. Setelah mendengar itu, Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu kembali lagi melepaskan pencuri itu. Pada pagi hari, Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu kembali melapor kejadian semalam kepada Rasulullah SAW. Setelah mendengar cerita Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu, Rasulullah SAW berkata. Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun dia tetap pembohong. Lalu, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu. Tahukah engkau, siapa sebenarnya pencuri kecil yang bertemu denganmu setiap malam? Tanya sang Nabi. Tidak tahu. Jawab Abu Hurayroh. Ia adalah setan. Jawab Rasulullah SAW. Dikutip dari buku hadis Tarbawi, karya Abdul Majid Hon. Berdasarkan dari kisah tadi, terdapat sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi, Abu Hurayroh, dan setan pencuri yang mengajarkan keutamaan ayat kursi. Ada pun kisah pencurian harta zakat, hal itu sebagai sebab timbulnya pengajaran untuk selalu membaca ayat kursi sebelum tidur, agar kita dapat terlindung dari gangguan setan. Hal ini juga selaras dengan sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bila engkau akan menuju ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah SWT. Dan setan tidak akan bisa mendekatimu hingga pagi hari. Hadis Riwayat Bukhori Iblis Datang Membantu Kafir Qurais Kisah ini berkenaan dengan detik-detik hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Pada malam itu, Rasulullah SAW sedang di rumahnya. Sementara itu, para pimpinan kafir Qurais berkumpul di Darun Nadwah. Masing-masing mereka mengepalai setiap suku di Makkah yang memusuhi Islam. Sebelum sampai di lokasi pertemuan, mereka berpapasan dengan seorang tua yang tampak begitu berwibawa. Padahal, ternyata orang tua itu adalah Iblis yang telah mengubah wujudnya menjadi manusia. Siapakah Anda? Tanya seorang pemimpin suku Qurais. Saya sesepuh dari Nejat. Saya mendengar urusan yang membuat kalian mengadakan pertemuan ini, sehingga saya pun ingin ikut hadir. Kalian tidak akan rugi mendengarkan nasihat saya, jawab orang tua itu. Maka dari itu, para petinggi Qurais pun membolehkan orang tua itu ikut berdiskusi. Di dalam ruangan remang-remang itu, para manusia dan Iblis itu mulai membahas rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Seseorang dari mereka mengajukan usul. Belenggu saja Muhammad dengan tali, lalu tunggu hingga maut menjemputnya. Biarlah ia mampu seperti para penyair sebelumnya, Zuhair dan An-Nabiqoh. Sebab, Muhammad tidak lebih seperti penyair. Orang tua alias Iblis menimpali. Sungguh, itu bukan usul yang tepat. Muhammad bisa saja mengirimkan informasi kepada sahabat-sahabatnya, sehingga mereka bergerak merebut belenggu itu dari tangan kalian. Dan mereka lalu melindungi Muhammad dari gangguan kalian. Kalau sudah begitu, aku khawatir mereka akan mengusir kalian dari negeri ini. Cobalah cari cara lain yang lebih tepat. Seseorang kemudian berkata, Usir saja Muhammad dari negeri kita, agar kita dapat hidup tenang. Sebab, kalau dia sudah keluar, apa yang ia perbuat, tidak akan berakibat apapun untuk kita. Sosok Iblis yang mengaku sesepuh negeri itu berkata, Ini pendapat yang tidak bagus. Tidakkah kalian lihat, betapa pandainya ia menarik hati orang-orang dengan perkataannya. Sungguh, seandainya kalian melakukan pilihan ini, lalu Muhammad membujuk orang-orang Arab, pasti mereka bersatu di bawah komandonya. Dan Muhammad kemudian akan membantai para pemimpin kalian. Seketika, Abu Jahal berkata, Sungguh, aku akan sampaikan kepada kalian usul yang jitu. Seperti apakah rencanamu itu? Tanya mereka tak sabar. Kita ambil dari setiap suku Quraish seorang pemuda yang terbaik dan paling tangguh. Tiap-tiap pemuda itu membawa pedang, lalu semuanya menikam Muhammad secara bersama-sama. Kalau begitu, darah Muhammad akan terbagi kepada seluruh suku. Kukira, satu marga dari Bani Hashim itu, marga Nabi Muhammad tidak akan sanggup memerangi seluruh suku Quraish. Dan kalau mereka menyadari hal itu, pasti mereka mau menerima tebusan, alih-alih melakukan peperangan. Dengan demikian, kita bisa tenang dan terbebas dari gangguan Muhammad. Iblis yang pura-pura jadi manusia pun tersenyum, dan ia senang mendengar usulan Abu Jahal. Maka, sepakatlah para dedengkot musyrikin ini. Mereka lantas bubar setelah sepakat untuk melaksanakan rencana tersebut. Yang mereka tak ketahui, malaikat Jibril malam itu juga turun untuk mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril itu berkata, agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur di kamar yang biasa beliau tempati. Jibril lantas memberitahu kepada beliau, tentang makar yang akan dilakukan kaum Quraish. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak tidur di rumahnya pada malam itu. Kemudian, turunlah ketetapan dari Allah Ta'ala, agar beliau keluar dari Makkah untuk menuju Madinah. Dalam perjalanan hijah ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Ali bin Abi Talib berada di kamar tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu dilakukannya untuk menghindari rencana pembunuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rencana itu pun akhirnya berhasil. Tatkala selimut dibuka, mereka mendapati Ali bin Abi Talib, alih-alih mendapati Nabi Muhammad. Sehingga, mereka pun urung melakukan perbuatan jahatnya itu. Di lain sisi, hijrah Nabi untuk berpindah ke Madinah itu pun akhirnya sukses. Makar yang digodok kaum musyrik sekaligus iblis itu pun gagal total. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, turunlah firman Allah Ta'ala yang berkenaan peristiwa itu. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir kurais memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap, dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka telah membuat tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Puran Surah Al-Anfal, ayat 30. TOBATNYA KETURUNAN IBLIS Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang tobatnya keturunan iblis, yang hidup sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga kerap mencelah cara dakwah para nabi terdahulu. Kisah tersebut berasal dari riwayat Abu Nuwaim dan Al-Baih Haki, dari Umar Rodiyallahu anhu. Sebagaimana dikutip dari buku Berbuat Dosa Tapi Masuk Surga, karya Muhammad Akrom. Umar Rodiyallahu anhu mengatakan, Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di Gunung Tihama, tiba-tiba muncul salah seorang lelaki tua, sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, Siapakah engkau? Dia menjawab, Aku Hammah bin Haim bin Lukais bin Iblis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, Engkau dan Iblis berjarak hanya dua keturunan. Berapakah lama waktu yang engkau lalui antara dua jarak itu? Hammah menjawab, Usia dunia ini sudah hampir punah, kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam ketika Kobil membunuh Habil, aku masih kanak-kanak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan, dan memutuskan hubungan perkauman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya. Hammah pun menjawab, Janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertobat kepada Allah s.w.t. Hammah juga mengatakan, Aku pernah bersama Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam di masjidnya, dan bersama beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Dan aku juga mencelat cara beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya, sehingga dia pun menangis, dan aku juga turut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu. Dan aku berlindung kepada Allah s.w.t. agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Lanjutnya, Ia juga mengatakan kepada Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam, Wahai Nabi Nuh, Aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan kobil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu tobatku masih dapat diterima? Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallam menjawab, Wahai Hammah, Berhasratlah terhadap kebaikan, dan lakukanlah ia sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah s.w.t. kepadaku. Dan tidak ada seorang hambapun yang bertobat kepada Allah, melainkan Allah s.w.t. akan menerima tobatnya. Oleh karena itu, Iblis tersebut terus melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh alaihi wasallam menyeru padanya. Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya tobat bagimu sudah turun dari langit. Namun ia tidak menghiraukannya, dan senantiasa bersujud kepada Allah s.w.t. Pada pertemuan dengan Nabi Muhammad itu, ia juga menceritakan pernah bersama Nabi Hud alaihi salam dan bersama mereka yang beriman kepadanya. Seperti yang ia lakukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, ia juga mencelacara dakwah Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya, sehingga dia pun menangis, dan Iblis pun ikut menangis. Ia juga mengatakan sering bertemu Nabi Yaakub alaihi salam dan Nabi Yusuf alaihi salam, di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu, ia bertemu Nabi Ilyas alaihi salam di lembah. Ia bertemu Nabi Musa alaihi salam, dan beliau turut mengajarkan taurat kepadanya. Nabi Musa alaihi salam berkata, Jika engkau sempat bertemu Nabi Isa alaihi salam putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya. Kemudian, ketika ia bertemu Nabi Isa alaihi salam, ia pun menyampaikan salam Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam berkata, Jika engkau bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam, sampaikan salamku kepadanya. Setelah mendengar kisah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wassalam memandang ke arah yang jauh, kemudian beliau menangis dan berkata, Salam atas Nabi Isa alaihi salam selagi dunia masih ada, dan salam atasmu wahai Hamah, di atas amanah yang telah engkau sampaikan. Hamah pun mengatakan, Wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam kepadaku, yakni beliau mengejarkan aku kitab taurat. Kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wassalam pun membacakannya surah al-Waqiyah, al-Mursalat, an-Nabah, at-Takwir, an-Nas, al-Falah, serta surat al-Ihlas. Setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wassalam menanyakan kepada Hamah, tentang apa yang ia butuhkan. Namun, kemudian Nabi Muhammad menghentikan ceritanya, sebelum Hamah menyampaikan keperluan-keperluannya. Sehingga, Umar R.A. tidak tahu, apakah iblis yang bertobat itu masih hidup, ataukah ia sudah meninggal dunia. Khalid bin Walid menaklukan jin Uzzah Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi yang mendapat julukan pedang Allah SWT. Dikisahkan, ia pernah memotong kepala jin Uzzah. Kisah Khalid bin Walid memenggal jin Uzzah ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Tepatnya, peristiwa ini terjadi setelah penaklukan kota Makkah. Mansur Abdul Hakim menceritakan dalam buku Khalid bin al-Walid Saifulah al-Maslur. Setelah menaklukan kota Makkah, Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala al-Uzzah. Berhala ini menjadi sesembahan kaum musyrik Makkah pada zaman jahiliah. Berhala itu dihancurkan pada tanggal 25 Ramadhan pada tahun tersebut. Ibnu Ishad berkata, Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wassalam mengutus Khalid untuk menghancurkan berhala al-Uzzah. Terletak berhala yang disembah suku Qurais tersebut berada di sebuah rumah di perkebunan Kurma. Kinanah dan Mudor, sang penjaga dan pengurus berhala itu adalah dari Bani Syaiban, dari kabilah Bani Sulaim. Mereka adalah sekutu kabilah Bani Hashim. Diceritakan, ketika penjaganya mendengar Khalid sedang berjalan menuju berhala, maka ia mengalungkan pedangnya di atas berhala. Kemudian ia menaiki bukit sambil melangtunkan baik syair. Wahai al-Uzzah, bertahanlah dengan kuat, dan jangan lemah atas serangan Khalid. Lemparkanlah tutup dan bersiaplah Wahai al-Uzzah. Jika kamu tidak bisa membunuh Khalid, maka kembaliku dengan dosa, atau kamu yang akan menang. Ketika Khalid sampai pada berhala, maka ia langsung merobohkannya, dan kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Al-Wakidi dan lainnya meriwayatkan, bahwa ketika itu Khalid mendatangi berhala pada tanggal 25 Ramadhan. Rasulullah SAW kemudian bertanya, Apakah yang telah kamu lihat? Khalid menjawab, Saya tidak melihat apa-apa. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk kembali lagi. Ketika Khalid kembali ke tempat itu, tiba-tiba keluar dari rumah berhala seorang wanita hitam, yang menguraikan rambutnya. Ia datang sambil berteriak-teriak meratapi kesedihannya. Kemudian Khalid mengacungkan pedangnya ke atas, sambil berkata melantunkan baik syair. Wahai Al-Wuzzah, kekafiranmu dan ketidaksucianmu. Sesungguhnya aku melihat Allah telah menghinamu. Kemudian Khalid menghancurkan rumah tersebut, dan mengambil harta yang ada di dalamnya. Lalu ia kembali mengabari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, Itulah Al-Wuzzah yang tidak akan disembah lagi untuk selamanya. Abu At-Tufayl turut meriwayatkan hal yang sama. Rasulullah SAW menghancurkan semua berhala yang berada di sekitar kabah, dan kabilah-kabilah terdekat. Beliau mengutus para sahabatnya dalam rombongan pasukan kecil, untuk menghancurkan berhala-berhala, seperti yang dilakukan Khalid terhadap berhala Al-Wuzzah. Hanatul Ulam Al-Wuzzah dalam buku Sang Panglima tak terkalahkan Khalid bin Walid. Ia juga menceritakan hal yang sama mengenai kisah Khalid bin Walid. Setibanya di tempat Uzzah berada, Khalid bin Walid menghancurkan kepala Uzzah menggunakan pedangnya. Kemudian Khalid membakar runtuhan patung terbesar itu dengan semangat yang berkobar, seolah-olah ia ingin membakar dan memusnahkan kekufuran dari muka bumi. Setelah Khalid bin Walid berhasil menghancurkan Uzzah, Khalid mendapat tugas baru dari Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian diperintahkan untuk berangkat ke pemukiman Bani Huza'ah, atau Bani Jubzaimah, untuk menyebarkan agama Islam di sana. Iblis muncul pada Perang Badar. Secara kasat mata, Perang Badar Al-Kubro dan peperangan-peperangan lainnya, terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya tidak ada yang menginginkan terjadinya peperangan, apalagi dalam barisan kaum muslimin. Mereka melakukan ini karena Allah Ta'ala memerintahkannya. Dan terkait perintah Allah Ta'ala ini, tiada alasan untuk mengelak, meski diri tidak menyukainya. Itulah di antara makna terbaik dari kata taat. Namun, jika melihat lebih mendalam, sejatinya ada pertarungan lain yang terjadi dalam peperangan badar. Bukan saja antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, tetapi juga antara malaikat yang mulia dengan iblis nantarlaknat. Dan rupanya, pertempuran yang tidak bisa di indra ini jauh lebih dahsyat dari pertempuran yang terlihat. Pada saat peperangan itu, Allah Ta'ala menurunkan ribuan malaikat untuk menolong kaum muslimin. Ini merupakan satu di antara sekian banyak janji-jani Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran yang mulia. Abdullah bin Abbas mengatakan, bahwasannya malaikat Jibril menyertakan 500 malaikat di salah satu sayapnya. Kemudian malaikat Mikail menyertainya, dengan membawa 500 pasukan malaikat di sayapnya yang lain. Ketika perang hendak berkecamu, setan yang mewujud dalam sosok bernama Suropoh bin Malik berkata secara lantang, guna menyemangati orang-orang kafir. Ia berkata, Tidak ada satu kaum pun yang mengalahkan kalian pada hari ini. Sungguh, aku akan menjadi pelindung bagi kalian. Rupanya, kalimat motivasi itu hanyalan bualan. Pasalnya, saat menyaksikan malaikat Jibril dan pasukannya, setan dan seluruh bala tentara laknatnya kabur tanpa permisi. Kemanakah kalian akan pergi? Tanya seseorang kepada setan yang mewujud dalam sosok Suropoh bin Malik. Dengan ketakutan dan cemas yang menyeruak, setan yang berwujud Suropoh menjawab, Sungguh, aku berlepas diri dari kalian semua. Aku bisa melihat apa yang tidak bisa kalian saksikan. Setan tersebut kemudian kabur, setelah sebelumnya ia berteriak menyemangati. Mereka bergegas pergi, setelah sebelumnya meniupkan bualan kepada pasukan-pasukannya dari kalangan jin dan manusia. Lantas, bagaimana kita bisa mengetahui, bahwa sosok Suropoh bin Malik dalam perang badar adalah setan. Menurut Syaih Ibn Muflih Al-Makbisi, ketika berita kaburnya itu didengar oleh Suropoh bin Malik, ia langsung membantahnya. Suropoh berkata, Aku baru mendengar berita kepergian kalian untuk berperang, setelah kalian telah kalah. Artinya, Suropoh sama sekali tidak terlibat sedikitpun dalam perang badar. Rasulullah menangkap iblis Rasulullah SAW pernah mengurungkan niatnya, untuk menangkap salah satu jin ifrit yang mengganggu sholatnya. Padahal, dikisahkan saat itu Rasulullah sudah siap untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid. Kisah ini diabadikan dalam hadis yang dikisahkan dari Abu Dardar Odiyallahu Anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dan Imam Muslim. Saat itu, Rasulullah SAW tengah bersiap-siap berdiri untuk menunaikan sholat. Namun, tiba-tiba para sahabat mendengar Rasulullah SAW berkata, Aku berlindung kepada Allah darimu. Kukutuk kamu dengan kutukan Allah. Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali, sambil membentangkan tangannya, seolah-olah mengambil sesuatu. Hal yang belum pernah didengar dan disaksikan langsung oleh mereka sebelumnya. Hingga, salah satu dari para sahabat itu kemudian memberanikan diri, untuk bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, Sungguh, kami mendengar engkau berkata sesuatu dalam sholat, yang belum pernah kudengar engkau mengucapkan sebelumnya. Kami juga melihat engkau menjulurkan tangan. Rasulullah SAW kemudian menceritakan, bahwa dirinya tengah diganggu oleh jin ketika sholat. Rasulullah kemudian menjelaskan, Sesungguhnya iblis, musuh Allah, datang dengan membawa panah api untuk diletakkan di mukaku. Setelahnya, Rasulullah SAW mengabarkan, bahwa dirinya sudah mengucapkan doa sebanyak tiga kali. Namun, ternyata hal itu tidak cukup membuat jin ifrit tersebut pergi, dan justru membuatnya tetap bergeming. Setelahnya, berdasarkan cerita Rasulullah SAW, beliau pun memegangi jin ifrit tersebut. Namun, setelahnya, ia melepaskan kembali jin itu dan berkata, Demi Allah, kalau bukan karena doa saudaraku, Nabi Sulaiman AS, maka tentulah jin ifrit tersebut terikat, hingga ia menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Dalam riwayat lain dari kisah Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, dari kitab Fusulfi Al-Ima Rohwa Al-Amir diceritakan kisah serupa. Saat itu, Rasulullah SAW berkata, bahwasannya jin ifrit meludahinya pada suatu malam. Dan jin ifrit itu mengucapkan kata-kata untuk mengganggu sholatnya. Rasulullah pun berhasil menangkap jin tersebut di bawah kendalinya, atas izin Allah SWT. Beliau kemudian berkata, Lalu aku ingin mengikatnya di antara tiang-tiang masjid, hingga kalian semua dapat melihatnya menjelang pagi. Akan tetapi, aku teringat dengan perkataan saudaraku, Nabi Sulaiman AS. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Maksud perkataan Nabi Sulaiman AS tersebut adalah, yakni perkataan yang termaktub dalam surah Syot, ayat 35. Dia berkata, Wahai Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Huran Surat Syot, ayat 35. Berkenaan dengan itu, Umam Hasan Yusuf Shalom. Dalam buku Sulaiman, Raja Segala Makhluk. Ia berpendapat, bahwa Rasulullah mengurungkan niatnya untuk menangkap dan mengalahkan jin ifrit tersebut, sekalipun jin itu sudah mengganggu sholatnya. Hal itu semata-mata dilakukan Rasulullah, agar mujizat yang mampu menundukkan jin dan setan tetap terhusus bagi Nabi Sulaiman alaihi salam seorang. Jin yang mengislamkan sahabat. Kisah sahabat Ghassan bin Malik al-Amiri memeluk Islam. Dikisahkan dari sahabat Ali bin Abi Talib. Bahwa suatu hari, ketika para sahabat berkumpul di sisi Rasulullah pada masa permulaan Islam, tiba-tiba datanglah seseorang dengan menaiki unta. Dapat dilihat bekas-bekas perjalanan jauh darinya, dan betapa letihnya ia dalam perjalanan tersebut. Orang itu pun turun dari unta, dan menghampiri para sahabat yang sedang berkumpul bersama Rasulullah. Pria itu kemudian berkata, Siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Para sahabat pun memberikan isyarat dengan menunjuk ke arah Rasulullah s.a.w. Lalu, orang itu berkata kepada Rasulullah s.a.w. Dengan santainya Rasulullah s.a.w. pun menjawab, Tentu saja aku yang akan menjelaskan apa yang telah diperintahkan Tuhanku. Kemudian, Rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang dasar-dasar agama Islam yang dibangun dengan lima rukun. Lalu orang itu menjelaskan tentang apa yang telah terjadi padanya. Wahai Muhammad! Aku adalah Ghassan bin Malik al-Amiri. Kami memiliki sebuah berhala. Dan kami biasanya menyebeli sebuah sesembahan untuk berhala itu di bulan Rojak. Pada waktu itu, seseorang bernama Isyam menyebeli sesembahan untuk berhala itu. Ketika ia hendak mengangkat tangannya untuk menyebeli, tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam berhala itu. Wahai Isyam! Telah datang agama Islam, dan batalah berhala-berhala, dijagalah pertumpahan darah, disambunglah tali sanak, dan jelaslah kebenaran serta kesejahteraan. Mendengar suara itu, Isyam pun merasa senang, dan langsung memberitahu kami. Sehingga, tersebarlah kabar tentangmu di antara kami, wahai Rasulullah. Selang beberapa hari, seseorang bernama Torik pun menyebeli sebuah sesembahan untuk berhala itu. Lagi-lagi hal yang terjadi sama. Ketika ia hendak mengangkat tangan untuk menyebelihnya, tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam berhala itu. Wahai Torik! Telah diutus seorang nabi yang benar. Telah didatangkan wahyu yang difirmankan dari Tuhan yang maha mulia, lagi maha pencipta. Torik pun memberitahu kami semua, sehingga semakin kuatlah kabar tentangmu, wahai Rasulullah. Sedangkan di antara kami sendiri bimbang di antara sebuah kabar kebenaran, dan kabar dusta. Tiga hari setelahnya, aku mencoba untuk menyebelih sesembahan untuk berhala itu. Dan saat aku hendak menyebelihnya, terdengarlah suara lancar dan fasih terucap dari dalam berhala itu. Wahai Ghassan bin Malik al-Amiri! Telah datang kebenaran, telah datang seorang nabi dari kabilah Hashim di kota Mekah. Orang-orang yang menolongnya akan memperoleh kesejahteraan, dan orang-orang yang menghinanya akan memperoleh penyesalan. Ia adalah penunjuk lagi pengajak menuju hari kiamat. Sesaat setelahnya, tiba-tiba berhala itu terlempar dengan sendirinya, dan jatuh di atas tanah. Setelah mendengar kisah dari Ghassan bin Malik al-Amiri, Rasulullah dan para sahabat pun membaca takbir, terkagum akan keagungan Allah SWT. Dan pada saat itu pula, Ghassan bin Malik al-Amiri memeluk agama Islam. Setelah itu, Ghassan bin Malik al-Amiri berkata, Wahai Rasulullah, aku telah melantunkan tiga baik syair. Apakah engkau mau mengizinkanku untuk melantunkannya? Dengan senang hati, Rasulullah SAW pun mengizinkannya untuk melantunkan tiga baik syair itu. Aku mempercepat perjalanan dalam pencarian dengan kemudahan, dan dalam kesusahan, di dalam neraga negara pasir. Agar aku bisa menolong sebaik-baik manusia, dengan pertolongan yang dapat memberi pertolongan. Dan aku mengikat tali dari tali-talimu, agama Islam, di dalam taliku. Aku bersaksi, bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha benar, lagi maha esa. Dan ini adalah aku, beragama pada apa yang aku katakan kepada kedua telapak kaki sandalku. Sahabat Ansor yang diculik jin Interaksi antara manusia dengan jin, juga banyak diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ada, ah tentang kisah penyanderaan oleh jin. Dalam sejarah Islam, pernah terjadi peristiwa penyanderaan manusia selama empat tahun. Kejadian ini pun diceritakan istri korban kepada sahabat Nabi Muhammad, yakni Sayyidina Umar bin Hotobrodiyallohuanhu. Alkisah, dahulu ada seorang sahabat Ansor yang hendak pergi untuk sholat isya, lalu ia menghilang di sandera jin. Sehingga, ia menjadi tidak diketahui kabar keberadaannya. kemudian istrinya datang kepada Umar bin Hattab. Umar lalu keluar bertanya kepada kaumnya, dan mereka menjawab, benar. Dia keluar untuk sholat isya, lalu kemudian menghilang. Umar kemudian memerintahkan kepada sang istri orang tersebut, agar bersedia menunggu selama empat tahun. Tatkala empat tahun telah berlalu, si istri datang kepada Umar lagi. Lalu Umar membolehkannya untuk menikah dengan lelaki lain, setelah ia menjalani masa iddah. Setelah menikah dengan pria lain, suami pertamanya datang dan menuntut Umar. Maka Umar mengatakan kepadanya, seorang di antara kalian pergi menghilang dalam waktu yang sangat lama, sehingga istrinya tidak tahu, apakah dia masih hidup ataukah tidak. Pria itu menjawab, saya memiliki ujur, wahai Amirul Mukminin. Umar bertanya, lantas, apakah ujurmu? Dia kemudian menceritakan, tentang apa yang telah terjadi padanya. Ketika saya keluar rumah untuk menunaikan sholat isya, tiba-tiba para jin menyandara saya. Sehingga, saya pun tinggal bersama mereka. Kemudian mereka diserang oleh para jin muslim, dan menawan beberapa tawanan, termasuk saya. Lalu mereka berkata, kami melihatmu adalah seorang muslim, sehingga tidak boleh bagi kami untuk menawanmu. Lalu mereka memberi saya pilihan, antara tetap tinggal di sana, atau pulang ke keluarga saya. Dan saya pun memilih pulang ke keluarga saya di Madinah. Sehingga tadi pagi saya telah sampai di kota ini. Begitulah kejadian yang saya alami. Setelah mendengarkan kisahnya, maka Umar memberikan pilihan kepadanya, antara kembali kepada istrinya lagi, dan antara mengambil kembali maharnya. Pria itu kemudian mengatakan, saya tidak butuh lagi kepada istri saya, karena dia sekarang sudah hamil dari suaminya. Kisah ini sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bayhaqi dalam Sunan Kubro. Di antara fikih, atau pemahaman Atsar ini adalah, bahwa jika ada seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya, sehingga tidak ada berita tentangnya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Maka dia menunggu selama 4 tahun, kemudian memulai masa iddah 4 bulan 10 hari, lalu setelah itu ia boleh untuk menikah dengan pria lain. Dan ada pendapat lain yang cukup kuat, bahwa masa menunggu wanita yang ditinggal hilang suaminya, hal itu diserahkan kepada keputusan pemimpin atau pengadilan agama. Jin Ifrit saat menghalangi Isro-Miroj Nabi Ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan agung Isro-Miroj, beliau sempat diincar oleh Jin Ifrit. Seperti yang telah diketahui, bahwasannya Nabi diperjalankan Isro-Miroj bersama Burok, hewan berwarna putih, lebih tinggi dari keledai, dan lebih kecil dari bagal. Burok adalah kendaraan para ambia sebelum Rasulullah. Dan beliau mulai berjalan sedangkan Jibril berada di sebelah kanannya, dan Mikail di sebelah kirinya. Ibnu saat berkata, bahwa yang memegang pelanannya adalah Jibril, dan yang memegang tali kekannya adalah Mikail. Maka berjalanlah Rasulullah dan Jibril hingga sampai pada Belantara, yang dipenuhi oleh kebun kurma. Jibril berkata, turunlah dan sholat di sini. Maka Rasulullah pun sholat, lalu naik buruk kembali. Jibril bertanya, Ya Rasulullah, tahukah di mana engkau sholat tadi? Rasul menjawab, saya tidak tahu. Jibril berkata, tadi engkau sholat di Toibah, atau kota Madinah, dan kesitulah kelak engkau akan berhijrah. Buruk pun berjalan dengan cepat bagaikan kilat, serta melangkahkan telapak kakinya sejauh pandangan mata. Lalu Jibril berkata, turunlah dan sholat di sini. Maka Rasulullah pun sholat lalu menaiki buruk kembali. Jibril bertanya lagi, Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau sholat? Rasul menjawab, saya tidak tahu. Kemudian Jibril berkata, tadi engkau sholat di kota Madinah. Di suatu terdapat pohon yang dahulu pernah dipakai Nabi Musa berteduh. Buruk pun kembali berjalan dengan cepat bagaikan kilat, lalu Jibril berkata, turunlah dan sholat di sini. Maka Rasulullah pun sholat lalu menaiki buruk kembali. Jibril berkata, Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau sholat? Rasul menjawab, saya tidak tahu. Jibril berkata, tadi engkau sholat di Bukit Tursina, di mana dahulu Nabi Musa bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas sampailah Rasulullah dan Jibril hingga ke suatu tempat, yang tampak darinya istana dan bangunan-bangunan negeri Syam. Jibril berkata, turunlah dan sholat di sini. Maka Rasul pun sholat, dan naik buruk kembali. Dan buruk pun kembali berjalan dengan cepat secepat kilat. Lalu Jibril berkata, Ya Rasul, tahukah engkau di mana tadi engkau sholat? Rasul berkata, saya tidak tahu. Jibril kemudian berkata, tadi engkau sholat di Baitlam, di tempat itulah Nabi Isa dilahirkan. Tatkala di perjalanan, Rasulullah melihat jin Ifrit mengincar beliau, sambil membawa api. Setiap Rasul menengok, pasti Ifrit berada di hadapannya. Jibril berkata kepada Rasulullah, Maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat, yang apabila engkau mengucapkannya, maka akan padam apinya, dan dia akan jatuh tersungkur pada wajahnya. Maka berkata Rasulullah, Ajarkan aku doa itu wahai Jibril. Kemudian Jibril berkata, Aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang Maha Dermawan. Dan dengan firman-firman Allah yang sempurna, yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat. Dari keburukan yang turun dari langit, dan dari keburukan yang naik ke langit. Dan dari keburukan makhluk yang ada di bumi, dan dari keburukan yang keluar dari bumi. Dan dari fitnah siang dan malam, dan dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan malam. Kecuali sesuatu kejadian yang datang membawa kebaikan, Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Mendengar doa tersebut, maka Ifrit langsung tersungkur jatuh, dan api yang dibawanya padam. Kemudian Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanan, hingga sampai kepada suatu kaum yang sedang menanam benih. Dan pada saat itu pun benih yang ditanam langsung panen seketika. Setiap dipanen kembali, tumbuh seperti semula, untuk dipanen kembali dengan seketika. Rasulullah bertanya, Wahai Jibril, apakah ini? Jibril berkata, Mereka adalah para mujahid di jalan Allah. Dilipat gandakan kebaikan mereka, hingga 700 kali lipat. Dan apapun yang mereka infakan di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya, dan mengganjarnya. Iblis diperintah menghadap Rasulullah. Terdapat kisah bertemunya Iblis dengan Nabi Muhammad SAW. Perintah pertemuan itu langsung dari Allah SWT melalui Malaikat, agar Iblis bersedia menjawab semua hal yang ditanyakan Rasulullah. Wahai Iblis, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar memberi perintah, agar engkau menghadap Rasulullah SAW. Hendaklah engkau buka segala rahasiamu, dan engkau jawab dengan sebenar-benarnya, apapun yang ditanya Rasulullah. Jika engkau berdusta, walau hanya satu perkataan, miscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang amat keras. Tutur Malaikat Mendengar azab itu, Iblis pun ketakutan, dan akhirnya menyambukinya. Akhirnya, Iblis pun menyamar sebagai seorang tua yang buta sebelah matanya, dan berjanggut putih sepuluh helai, dan panjangnya seperti ekor lembu. Saat sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad, Iblis memberi salam. Namun ia tak mendapat respon. Hingga tiga kali, salam itu juga tak dibalasnya. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah? Ucap Iblis. Nabi Muhammad akhir menjawabnya, Wahai seteru Allah, kenapa engkau menunjukkan kebaikanmu? Janganlah engkau mencoba menipuku, sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihi salam. Sebenarnya, salam itu sangat mulia di sisi Allah, hanya saja aku diharamkan Allah membalas salammu. Ujar Rasulullah SAW dengan meyakinkan. Ya Rasulullah SAW, Janganlah engkau marah. Kedatanganku adalah di perintah Allah untuk memberitahu tipu dayaku terhadap umatmu. Ucap Iblis kepada Nabi. Beberapa saat kemudian, Rasulullah SAW mengajukan beberapa pertanyaan. Jika umatku berpuasa karena Allah SWT, bagaimana keadaanmu? Mendengar pertanyaan itu, tubuh Iblis ketakutan dan menjawab. Ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya untukku, jawab Iblis. Apakah maksudmu? Tanya Rasulullah SAW. Iblis menjawab. Apabila masuk bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya arash. Bagi orang yang berpuasa, Allah SWT akan mengampunkan segala dosa yang lalu, dan digantikan dengan pahala yang amat besar, serta tidak dicatatkan dosanya selama dia berpuasa. Jawab Iblis. Lantas, apa yang kau resahkan? Tanya Nabi SAW. Yang menghancurkan hatiku adalah malaikat dan semua isi alam, yang siang malamnya mendoakan ampunan bagi orang yang berpuasa. Jawab Iblis lagi. Jika memang demikian, apa yang akan engkau lakukan kepada umatku? Tanya Rasulullah SAW. Umatmu itu ada tiga macam. Yang pertama adalah, ulama yang memberi nasihat kepada manusia. Yang kedua, umat Anda yang sabar, syukur, dan ridho dengan karunia Allah SWT. Ujar Iblis. Nabi SAW bertanya lagi. Lalu, siapakah yang ketiga dari umatku itu? Yang ketiga dari umatmu seperti Fir'aun. Terlampau sombong dengan harta dunia, serta dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita. Kemudian aku masuk ke dalam badannya, aku putarkan hatinya kemana saja, sesuai kehendakku. Aku membuat dia senang kepada dunia. Dan umatmu yang ketiga itu akan melupakan ibadah, serta tidak mengeluarkan zakat, kata Iblis. Lalu, apa siasatmu dalam mengganggu golongan umatku yang ketiga itu? Tanya Nabi SAW. Iblis menjawab. Aku menggodanya agar minta kaya dulu, setelah kaya ia akan sombong dan lupa beramal. Jika demikian, umatmu itu akan saling berebut harta, saling benci dan menghina kepada yang miskin. Jika sudah demikian, tinggal menunggu saja kehancurannya. Setelah mengerti akan tipu daya Iblis itu, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya, agar menjalankan ibadah puasa dengan penuh harap, dan ridho kepada Allah SWT. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang benar-benar ikhlas dan tulus dalam berpuasa. Dalam riwayat lain juga diterangkan, bahwa Iblis pernah diperintah menghadap Rasulullah SAW. Diketahui, Iblis merupakan makhluk ciptaan Allah yang selalu menjerumuskan manusia ke dalam kubangan dosa. Tapi siapa sangka, Iblis juga pernah menuruti perintah Allah SWT ketika ia disuruh untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ba'i Haqi, Allah pernah memerintahkan Iblis agar segera bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Iblis tersebut mengemban amanah, untuk menjawab segala pertanyaan dari Nabi Muhammad SAW. Sejurus kemudian, Iblis langsung berubah menjadi seorang lelaki tua, dan menghadap Nabi Muhammad SAW. Siapakah kamu? Nabi bertanya. Aku Iblis, jawab Iblis. Untuk apa kamu menemuiku? Tanya Nabi kemudian. Sesungguhnya Allah telah menyuruhku untuk bertemu denganmu, dan menjawab semua yang nanti ingin kau tanyakan. Kata Iblis. Kalau begitu wahai zat yang terkutuk, berapakah jumlah musuhmu dari kalangan umatku? Tanya Sang Nabi. Ada 15. Pertama, engkau. Kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, orang kaya yang rendah hati. Keempat, pedagang yang jujur. Kelima, orang berilmu yang husyuk. Keenam, orang beriman yang suka memberi nasihat. Ketujuh, orang mukmin yang memiliki hati yang penuh dengan rasa kasih sayang. Kedelapan, orang bertobat yang istiqomah dalam tobatnya. Sembilan, orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Sepuluh, mukmin yang selalu dalam keadaan suci. Sebelas, mukmin yang banyak bersedekah. Dua belas, mukmin yang berbuat baik kepada orang lain. Tiga belas, mukmin yang bermanfaat bagi banyak manusia. Empat belas, orang yang menghafal Al-Quran dan istiqomah membacanya. Lima belas, orang yang mendirikan sholat malam, sedangkan yang lain tertidur pulas, jawab iblis. Setelah itu, Nabi kembali bertanya. Lalu, siapa kawanmu dari golongan umatku? Mereka ada sepuluh golongan. Pertama, pemimpin yang zolim. Kedua, orang kaya yang sombong. Ketiga, pedagang yang menipu. Keempat, orang yang suka mabuk-mabukan. Kelima, pembunuh. Keenam, pezinan. Ketujuh, orang yang suka memakan harta anak yatim. Kedelapan, orang yang meremehkan sholat. Sembilan, orang yang enggan mengeluarkan syakat. Sepuluh, orang yang senang berangan-angan. Mereka semua adalah teman dan sahabatku, jawab iblis. Begitulah kisah dari Rasulullah yang bisa kita ambil hikmahnya. Hadis yang menerangkan kisah ini ditulis dalam kitab Tanbihul Gofilim, oleh Imam Abu Al-Lasid As-Samarkondi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita, dan semoga kita dijauhkan dari godaan iblis yang menyesatkan. Rasulullah Berdakwah Pada Kaum Jin Dalam pisahnya, Rasulullah tidak hanya berdakwah kepada manusia, melainkan pada para bangsa jin. Sebab, Nabi Muhammad diutus Allah SWT sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nabi Muhammad SAW sangat dicintai oleh para sahabatnya. Bahkan, jin pernah menculik Nabi Muhammad karena ingin belajar Islam kepadanya. Dalam Quran Surat Al-Ambiyah ayat 107, Allah SWT telah memberitahukan kabar kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya, jika beliau tidak hanya diutus untuk umat Islam saja. Akan tetapi, beliau diutus untuk seluruh alam, termasuk bangsa para jin. Nabi Muhammad SAW tidak memiliki rasa takut dengan bangsa jin. Justru para sahabatlah yang takut dan khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad. Suatu ketika, pada saat Nabi Muhammad sedang membaca Al-Quran, ada jin dan rombongannya yang menghampiri Nabi. Jin tersebut datang karena mendengar Nabi membaca Al-Quran. Mereka sangat tertarik dan ingin bertemu langsung dengan Rasulullah. Mereka ingin mendengar ayat-ayat Allah SWT secara langsung dibacakan depan mereka. Peristiwa tersebut juga telah tertulis dalam firman Allah SWT, Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 29. Setelah para jin selesai mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, mereka akan ikut beriman, dan kembali kepada kaumnya. Mereka juga mengajak golongannya, agar bersedia masuk ke jalan yang benar. Rasulullah pernah bertemu beberapa kali dengan para jin, untuk menyampaikan dakwahnya. Kisah Rasulullah berdakwah kepada bangsa jin, Nabi memutuskan untuk mengajak sahabatnya, yaitu Ibnu Maswud. Nabi Muhammad dan Ibnu Maswud memutuskan untuk berkunjung ke Mekah, pada suatu tempat yang tinggi. Setelah sampai, Nabi Muhammad kemudian membuat garis dengan menggunakan kakinya. Setelah membuat garis tersebut, Nabi berpesan ke Ibnu Maswud, agar dia tidak melewati garis tersebut. Apabila Ibnu Maswud melanggar hingga keluar dari garis tersebut, maka akan ada bahaya yang mengancamnya. Akhirnya, Ibnu Maswud mematuhi apa yang telah Nabi Muhammad perintahkan, meski diselimuti dengan rasa penasaran. S.A.W. akhirnya pergi menuju ke Tanah Lapang, dan meninggalkan sahabatnya, yakni Ibnu Maswud. Saat di Tanah Lapang, Rasulullah mulai membaca Al-Hur'an, hingga banyak makhluk halus dari kalangan jin yang mengerumuninya. Kumpulan jin tersebut tampak seperti awan yang menggumpal. Adapun jumlah jin yang mengelilingi Rasulullah sangatlah banyak. Sampai akhirnya Ibnu Maswud merasa khawatir terhadap keselamatan Nabi. Sahabat Nabi itu hampir saja keluar dari garis yang Nabi buat, akibat khawatir dengan keselamatan Nabi. Namun, Ibnu Maswud ingat pesan Nabi tersebut. Ia juga berpikiran untuk mencari pertolongan ke sahabat yang lainnya. Sebab, jin tersebut tak kunjung pergi dari sekitar Nabi Muhammad. Jin menyerupai gumpalan awan yang mengelilingi Nabi Muhammad akhirnya mulai pergi. Hingga waktu subuh, barulah mereka semua meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, sahabat Nabi kembali mencari-cari Nabi Muhammad SAW. Namun tak seorang pun menemukan beliau. Para sahabat selalu merasa khawatir dengan keamanan dan keselamatan sang Nabi. Karena sesudah lama tak terlihat, maka semua sahabat Nabi merasa semakin khawatir. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW muncul. Hingga para sahabat yang sebelumnya merasa khawatir, seketika langsung menghampiri sang Nabi. Para sahabat berkata pada Nabi, jika mereka merasa kehilangan Rasulullah. Mereka juga bercerita, jika sudah mencari-cari Nabi ke seluruh tempat, namun tak kunjung menemukannya hingga malam hari. Kisah Rasulullah berdakwah kepada bangsa jin selanjutnya, yaitu ketika Rasulullah mengajak para sahabat untuk memperlihatkan jejak para jin. Selain jejak jin, Nabi juga memperlihatkan bekas sapi mereka. Nabi menceritakan, jika jin akan memakan kotoran dan tulang hewan ternak yang telah manusia sembeli. Manusia memakan dagingnya, lalu jin akan memakan kotoran dan tulang-tulang tersebut. Nabi juga berpesan, agar manusia tidak bersuci atau istinja dengan menggunakan tulang. Sebab, itu merupakan makanan jin. Kisah Rasulullah berdakwah kepada bangsa jin ini memang cukup menarik. Sebab, Nabi Muhammad memang sudah mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala, untuk berdakwah pada golongan manusia dan jin. Jin berada di dalam gentong kurma. Ubay bin Ka'af berkata, Saya pernah punya gentong yang berisi kurma, dan saya selalu memeriksanya. Namun pada suatu saat, kurma itu berkurang. Dan waktu itu, saya juga melihat sosok hewan menyerupai anak remaja. Aku pun menegurnya. Apakah kamu jin atau manusia? Lah menjawab, Aku jin. Aku bertanya lagi. Apa yang membentengi kami dari kejahatanmu? Lah menjawab, Ayat kursi. Lalu aku ceritakan hal itu ke Rasulullah SAW. Dan beliau bersabda, Syetan itu benar. Hadis Riwayat Nasai. Syetan berada dalam keranjang. Sesungguhnya Abu Ayyub mempunyai sekeranjang kurma, Lalu datanglah syaitan menampakkan diri, dan mengambilnya. Kemudian aku lapor kepada Rasulullah SAW, Dan beliau bersabda. Pergilah ke tempatmu semula. Apabila kamu melihatnya lagi, bacalah. Bismillah ajibir Rasulullah. Dengan nama Allah, Taatilah seruan Rasulullah. Kemudian aku praktikan, Lalu dia bersumpah untuk tidak datang lagi. Cerita ini sama dengan yang dialami oleh Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu. Hadis Riwayat Tirmidzi. Jin Menjadi Ular Abu Asaib Rodiyallahu Anhu berkata, Bahwa-bahwa Abu Said Al-Hudri Rodiyallahu Anhu pernah bercerita, Tentang pemuda penghuni rumah sebelahnya yang mati akibat balas dendam jin yang dibunuhnya. Waktu itu, jin itu menampakkan diri berupa ular. Tidak diketahui secara persis, Mana yang terlebih dahulu mati, Pemuda ataukah ular. Ketika peristiwa itu disampaikan ke Rasulullah SAW, Beliau bersabda. Sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah masuk ke lelam. Oleh sebab itu, Jika kalian melihat salah satu dari mereka, Maka biarkanlah, Izinkanlah tiga hari. Jika setelah itu masih terlihat, Maka bunuhlah. Karena ia adalah syaitan. Hadis Riwayat Lemah Muslim Jin bergesakan ingin mendengar suara Rasulullah. Dijelaskan dalam Sohi Muslim. Ketika Rasulullah berdiri dan membaca Al-Quran, Dan ketika itu pula iblis melihat pintu-pintu langit ditutup, Dan tidak bisa lagi ditembus oleh iblis dan pasukannya. Saat itu iblis berkata, Apa yang telah terjadi di barat dan timur, Sehingga kita tidak bisa lagi menembus langit. Maka ketika mereka mencari di penjuru barat dan timur, Mereka pun menemukan cahaya Rasulullah yang sedang berdoa dan membaca Al-Quran. Cahaya itu membuat para jin berdesakan untuk mendengarkan bacaan itu, Kemudian mereka beriman. Dalam tafsir Ibn Qadsir dan kitab lainnya diceritakan, Bahwa saat itu ada beberapa raja jin yang diperintahkan iblis untuk melihat apa yang terjadi. Ketika para jin menjalankan tugasnya, Justru mereka menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Para jin itu pun berdesakan ingin mendengar suara indah, Yang keluar dari jiwa suci, Yang merindukan Allah SWT dengan getaran iman. Para raja jin itu masuk Islam berkat suara indah Rasulullah SAW. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, Sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami.